apa sih yang membuat konsumen ini bisa loyal selain dari great experience adalah yang namanya cinta atau love memiliki value yang sama atau ideologi yang sama contohnya misalnya gini Anda pernah enggak punya pengalaman ketemu dengan orang misalnya Anda mau service AC Anda mau service AC dan ada dua orang yang service AC ada dua orang Anda punya kenalan dua orang si A sama si B anggap aja dua-duanya sama-sama Anda kenal semuanya dan sama-sama pintarnya semua dua orang ini si A adalah pendukung paslo nomor satu ini kita ngomong pas kampanye si A adalah pendukung paslo nomor satu si B pendukung paslo nomor dua Anda kira-kira milih siapa? kalau dua-duanya sama-sama pintar sama-sama kenal Anda saya yakin Anda memilih yang punya value yang sama atau ideologi yang sama dengan Anda Anda memilih orang yang punya pandangan paslon yang sama kenapa? ya itu tadi orang lebih nyaman manusia lebih nyaman dengan orang yang punya value yang sama dan kita sangat menghindari konfrontasi sebetulnya dengan cara apa kita menghindari konfrontasi itu ya kita memilih teman-teman orang-orang yang dekat orang-orang yang kita ajak bisnis orang-orang yang kita ajak bertransaksi adalah orang-orang yang memiliki value yang sama ini tadi ya walaupun dia berkompeten ini balik ya kompeten itu ada di yang pertama grid promise itu yang proof and promise orang yang kompeten tapi punya value yang tidak sama dengan konsumen konsumen akan mencari konsumen akan mencari lebih enjoy bertransaksi dengan sebuah brand atau dengan orang yang memiliki value atau ideologi yang sama terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati